Al-Quran itu mu'jizat Kenapa? Karena kalau Rasulullah SAW bisa baca dan tulis Maka orang menuduh Al-Quran itu karangan Rasulullah SAW Dalam Al-Quran Allah SWT Dalam surat Al-Kabut Kata Allah SWT Kata Allah kau tidak pernah membaca sebelumnya buku apapun Dan kau tidak pernah menulis apapun Seandainya kau bisa baca, bisa tulis Kau akan dituduh sama orang-orang yang Batil Al-Quran itu karangan Muhammad Maka Yang pendapat yang rajih Rasulullah SAW Sampai meninggal ummi Tidak bisa baca, tidak bisa tulis Supaya mu'jizat Al-Quran terus ada Oleh karena nanti kalau kita belajar sirah Orang-orang Nasrani menuduh Rasulullah SAW itu Menyalin Al-Quran dari pendeta Bahira Atau Buhaira Karena Rasulullah SAW pernah bertemu dalam hadis Bertemu dengan di negeri Syam Pendeta Bahira diajak makan Katanya setelah itu Rasulullah SAW pun Mendapat ilmu Kemudian dia tulis Al-Quran Tulis sendiri Ya Kemudian kata orang ini Makanya setiap saat datang surat dari negeri Syam Dari situlah Nabi menyalin Al-Quran Makanya Al-Quran itu isinya mirip-mirip dengan Injil Ada kisah Nabi Kenapa Rasulullah SAW didiktir dari pendeta Yahudi Benar atau tidak? Tidak benar Pertama Rasulullah SAW tidak bisa baca Tidak bisa tulis Kemudian yang Kedua Kalau anda meyakini bahwa Senyar Al-Quran itu Dari diktirian pendeta itu Ya masuk Islam saja Berarti kan Rasulullah Benar kalau begitu Benar atau tidak? Kalau anda meyakini Rasulullah itu didiktirian dari pendeta Ya udah ini masuk Islam saja Berarti diktiriannya benar Kemudian yang ketiga Al-Quran itu turun Berdasarkan kejadian Terjadi perang Uhud Turun ayat Terjadi perang Badar Turun ayat Nah kapan pendetanya kirim? Zaman dulu itu Apa namanya Sinyal gak kuat Kapan mau kirim-kirim Gak sempat? Paham? Negeri Syam sama negeri Kota Mekah Kota Madinah jauh Ya Kapan mau kirimnya? Sebegitu kejadian turun ayat Terus nunggu kirim Email gak masuk-masuk Oleh karena yang pada hati Rasulullah SAW Yang benar Rasulullah SAW Memang ummi Tidak bisa tulis Makanya ada yang menuliskan Kepada Nabi SAW Ada perjanjian yang menulis Bukan Nabi yang menulis Sahabat yang lain Terima kasih